Halo semuanya selamat datang kembali bersama saya disini si Anand dan merisak emrak dan di video kali ini saya akan akan meriah review ya mereview salah satu mobil yang harganya ini cukup cukup ngelawak cukup tinggi harganya cukup mahal ya itu adalah mobil Aston Martin DB11 V12 tahun 2017 Terima kasih telah menonton! 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 mobil seperti ini memiliki bodi sangat besar lebar panjang ya Oh ternyata bisa ya walaupun tadi saya sempat ngambil haluan yang sangat jauh tapi mobil ini bisa memutar balik di dekat ini dekat roto war yang ada di tengah-tengah separator jalan Oke lalu untuk tes yang terakhir ya ini kita akan tes untuk menanjak kali ini kita enggak akan pakai tanjakan di dekat puncak ya di puncak Villa di Villa di puncak ya karena jalannya begitu sempit saya yakin dengan menggunakan mobil selebar ini dan sepanjang ini akan sangat menyulitkan jadi ya udah kita akan ambil tanjakan di jalan layang tol ini Oke kita akan coba untuk menanjak dan kita akan coba stop dan gua apakah bisa atau nggak oke kita akan stop di sini retangan gas lepas retangan oke dia sangat agak kesulitannya untuk menanjak padahal ini tanjakannya enggak terlalu terjauh dia tanjakannya yang bisa dibilang ini tanjakan landai tapi dia sedikit kesulitan saya nggak yakin kalau dia bisa melibas tanjakan yang ada di puncak di Villa karena disitu tanjakannya akan sangat benar-benar kerja ya sebetulnya kalau disana ya saya kurang tahu sih tapi saya tidak yakin tapi saya juga tidak pasti kalau mobil ini bisa melewati tanjakan yang ada di puncak Villa di sedikit selipan aja sedikit selingan untuk kalian jadi ini memiliki satu mobilnya tetapi sistem dari gate nya yaitu adalah ketika kalian menggunakan kamera di kamera mesin dia tampilannya seperti ini jadi kita lihat apa ini kalau kayak gini ini kayaknya kameranya ada di bawah kap mesinnya jadi ya kalian tidak bisa menggunakan kamera model kap mesin di mobil ini karena ya kalian tidak bisa melihat apa-apa selain melihat lampu dan ini griller ya ini ini dari balik kap mesin ya hai 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 jadi untuk saya mengenai mobil Aston Martin DB11 V12 tahun 2017 kali ini jadi dengan uang 7 miliar 100 juta ya kalian itu bisa membeli 10 mobil di dealer sumberjaya Bekasi atau jika kalian hanya ingin membeli satu mobil yang mungkin mobil inilah jawabannya oke jadi sekian review saya mengenai mobil yang satu ini like jika kalian suka share ke teman-teman kalian dan komentar di bawah jika kalian ingin bertanya-tanya mengenai mobil ini sampai jumpa di video yang berikutnya selamat menikmati selamat menikmati